Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tri Renaswan Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu Dan apabila ada yang sakit Semoga sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah SWT Teman-teman semua kali ini saya akan memberitahu Kapan waktu pemberian pupuk kotoran ayam Ini teman-teman ini adalah pupuk kotoran ayam Seperti ini Ini ada sekamnya Ini kotoran ayam pedaging kalau ada sekam seperti ini Tapi ada juga kotoran ayam petelur teman-teman Ini waktu pemberian kotoran ayam Pemberiannya yaitu setelah dilakukan pemangkasan Satu minggu setelah dilakukan pemangkasan Itu bisa diberi kotoran ayam Ataupun menunggu ketika mulai keluar bunga Itu diberikan pupuk kotoran ayam Seperti ini Bunga-bunga yang jatuh ini adalah hasil penyortiran ya teman-teman Ini bunganya dibuang Bunganya tidak semuanya dibuahkan Tapi disortir sebagian dibuang Untuk takarannya ini tergantung besar kecilnya Pohonnya teman-teman Kalau ini Usia pohon kurang lebih 20 tahun Pemberian kotoran ayam Ini sekitar 20 kg Sampai 25 kg Itu biasanya setengah karung Satu karung itu Dua pohon Biasanya kalau di Taiwan sini Karena usia pohon itu 20 tahun ke atas sampai 30 tahun Untuk pemberian pupuknya Kotoran ayam Ini biasanya satu karung Itu untuk dua pohon Ini diberikan seperti ini teman-teman Ini tebal Ini mengeliling Seperti itu Di bawah pohon jambu Dan diusahakan tanahnya ini Harus tetap Basah teman-teman Kalau Waktu pohon ini adalah Masa Generatif Atau masa berbuah Ini diusahakan Tanahnya di sekitar ini Sedangkan basah Ini untuk kotoran ayam Ini basah teman-teman Seperti ini Untuk pemberian pupuk yang lain Itu biasanya di luarnya Kotoran ayam ini Tidak ditaruh di Dekatnya kotoran ayam Atau di bawahnya pohon Biasanya ditebar Di luarnya sini Kalau untuk pemberian Pupuk yang lain Dan jambu disini Ini sudah Mekar Bunganya Ini mulai mekar Ini ada juga yang belum mekar Teman-teman Ini sudah diberikan Pupuk kotoran ayam Ini satu pohon Ada dua nozzle Untuk pengairan Jambu ini Satu Dua Dan ada juga Yang tiga Kalau sebelah sana Itu tiga Tiga nozzle Yang ujung Ini untuk Di tengahnya Ini potongan Dari Ranting-ranting Atau cabang-cabang Digiling Dengan mesin pemotong Dipotong kecil-kecil Ditaruh di tengah Seperti ini Ini fungsinya Supaya rumputnya Tidak tumbuh Teman-teman Ini sudah Dilakukan penyortiran Untuk bunga-bunga Disini Seperti ini Ini untuk Pupuknya Kalau untuk Kotoran ayam Pedaging Ini tidak Dilakukan Penggilingan Lebih Lembut Ya teman-teman Tapi ini Seperti ini Masih Bisa besar Seperti ini Kalau Kotoran ayam Petelur Itu sudah Dihaluskan Atau dibajak Setelah dikeringkan Tapi kalau Kotoran Ayam Pedaging Ini masih Murni Seperti ini Ini ada Bulu ayamnya Seperti ini Ini kotoran ayam Daging Tumpukan karung-karung Ini isinya adalah Pupuk kotoran ayam Ini dipakai Untuk Pemupukan Pohon jambu Yang ada di Taiwan Nah seperti itulah Penjelasan saya Kapan Waktu yang tepat Untuk Pemberian Pupuk kotoran ayam Untuk Kebun jambu Di Taiwan Dan semoga Video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dan share video ini Apabila Bermanfaat Terima kasih telah Menonton video ini Sampai jumpa Di next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah